Kita tengok hasil pantauan hari ini Datang dari Sarulangun nih Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Mahasiswa Stai Makrib Sarulangun kembali melakukan aksi demonstrasi nih Menolak kenaikan harga BBM Serta mendesak pemerintah pusat menurunkan harga BBM Mahasiswa menilai pemerintah pusat telah menambah beban rakyat Di saat implansi, implansi sedang tinggi-tingginya nih lor Nah implansi tinggi tapi BBM naik lagi Kayak mana tuh informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Kedatakan mahasiswa bermula melakukan orasi di jalan lintas simpang kantor Bupati Sarulangun Aparat kepolisian TNI dan Satpol PP menjaga ketat pelaksanaan unjuk rasa mahasiswa Yang menyuarakan secara lantang menolak kenaikan harga BBM Setelah satu jam berorasi di simpang kantor Bupati Mahasiswa berlanjut ke DPRD Sarulangun Dan meminta seluruh anggota DPRD ikut menyuarakan penolakan harga BBM Rio Rafika Wata, koordinator unjuk rasa menilai Di saat inflasi melonjak tinggi Sementara harga kompensasi terus mengalami kenaikan Rio menilai dengan menaikan harga BBM Di saat inflasi tinggi menambah penderitaan rakyat Mengapa harga kompensasi itu bisa menaik Dari 102,2 terlihat jadi 102,4 terlihat Bahkan di 11 November nanti akan menaik menjadi 699 terlihat Artinya apa? Harga berkalik, harga solar Sementara lagi akan terus menaik Sementara kita sedang diperparah Dengan terjadinya COVID-19 kemarin Diperparah banyak-banyak kita di PHK Pengawalan ketat oleh pihak kepolisian di depan kantor DPRD Tidak dapat ditembus mahasiswa Dua anggota DPRD menemui mahasiswa dengan berdialog Sambil diskusi di depan DPRD serlangun Hanya Partai Demokrat dan PKS yang menyatakan berani menolak kenaikan BBM Dan bersedia ikut dalam barisan mahasiswa Untuk menandatangani petisi penolakan kenaikan harga BBM Serta mendesak pemerintah pusat segera turunkan harga BBM Kenaikan harga BBM ini Saya siap Menandatangani Atau membuat komitmen Bahwa saya Saya Menolak kenaikan harga BBM Itu Kondisi inflasi lagi Tidak baik di negara kita Tapi saya Saya pun juga berharap Bahwa Kompensasi BLT ini Tepat sasaran Dan juga tidak ada Realokasi anggaran APB Mahasiswa harap DPRD bersama mahasiswa Untuk menyuarakan penderitaan rakyat Akibat kenaikan harga BBM Di saat harga inflasi semakin melonjak tinggi Subsidi BLT yang rentan dimanfaatkan Untuk kepentingan politik Selamat Riyadi Cek TV Melaporkan